Teens, clickbait adalah sebuah istilah teknis yang digunakan di dunia daring atau online yang artinya melempar umpan, supaya orang-orang mengklik dan membuka konten tertentu tanpa perlu banyak berpikir. Biasanya, clickbait itu dilakukan dengan membuat judul artikel yang heboh, aneh, kontroversial, dan bikin penasaran. Ada yang menggunakan cara itu untuk menyebarkan hoax. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan judul artikel yang seperti umpan. Namun, clickbait tidak selalu negatif, karena kalau kita ingin membagikan konten yang baik, mungkin kita butuh sesuatu yang menggigit itu. Yohanes pun menggunakan teknik clickbait di awal suratnya. Pernyataan awalnya yang berbunyi, mendengar, melihat dengan mata, dan meraba dengan tangan, sebenarnya mengundang perlawanan dari para pembacanya. Ada sebagian orang Kristen mula-mula yang terpengaruh oleh ajaran Gnostik berpikir bahwa Yesus itu mahluk rohani yang tidak mungkin dapat dilihat dengan mata manusia, didengar dengan telinga biasa, atau diraba dengan tangan kotor manusia. Padahal, Yesus adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging yang bisa disentuh. Sebelumnya, Yohanes pernah menuturkan kisah Thomas yang melihat bekas paku di tangan Yesus dan mencucukkan jari ke dalamnya. Terdapat dalam Yohanes 20 ayat 25. Mirip bukan? Kita adalah manusia-manusia yang kurang beruntung sekaligus sangat beruntung. Kurang beruntung karena kita tidak melihat, mendengar, atau meraba sang firman yang hidup. Dan kita beruntung karena ternyata kita mempercayai kisah ini sebagai kisah nyata walaupun tanpa melihat, mendengar, atau meraba langsung. Jauh lebih mudah menerima kisah mahluk rohani berubah wujud menjadi manusia sebagai sebuah dongeng atau legenda bukan? Maka, jika saat ini kamu mempercaya kisah Allah yang menjadi manusia sebagai sebuah kisah nyata, tidakkah itu sebuah mujizat? Terima kasih telah menonton! Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!